Pedang kilat membasmi iblis jelit delapan. Diam-diam Sumahok merasa girang bukan main. Dia sudah melihat tanda-tanda bahwa gadis itu mulai tertarik dan percaya kepadanya dan sekali gadis itu menyerahkan diri, maka sudah dapat dipastikan bahwa mau atau tidak mau, bekas putri istana ini akan menjadi istrinya. Bagaikan seekor laba-laba yang memasang jerat, dia telah melihat betapa kupu-kupu yang indah dan berdaging lunak itu sudah mulai mendekati jeratnya. Akan tetapi, bagaimana caranya, Nona? Dan aku, sungguh aku merasa takut kalau-kalau kelak mendapat marah dari Kongcu, jangan takut, aku yang tanggung kalau sampai Koko mengetahui dan memarahimu, akan kukatakan bahwa aku yang menghendaki latihan itu, bukan engkau. Dan caranya mudah saja. Kita tentukan waktunya, kemudian setelah semua orang tidur dan keadaan sunyi, kita ketemu di pondok dan melakukan latihan itu sampai pagi. Mudah saja, bukan tapi, tapi, benarkah engkau yang akan bertanggung jawab kalau sampai kakakmu mengetahui dan marah tentu saja. Dan pula, kita berdua hanya akan berlatih sinken, tidak melakukan hal-hal yang melanggar garis kesopanan, andai kata ada yang mengetahui sekalipun, apa salahnya hem, dia harus berhati-hati, pikir sumahok. Gadis ini ternyata lebih sukar ditundukan daripada yang di akhirah. Kalau menghadapi gadis lain, tentu tidak sesukar itu dia menundukannya, Liu Kyoklan ini seorang gadis yang tegas, berani, memiliki harga diri yang tinggi. Seorang gadis seperti ini, walau misalnya sudah tertarik dan jatuh cinta padanya sekalipun, belum tentu akan suka menyerahkan diri begitu saja karena ia selalu menjunjung tiagi adat istiadat dan kesusilaan, amat menghargai kehormatannya sebagai seorang bekas putri istana. Buktinya, gadis itu begitu benci kepada Tiaw San Ong karena Tiaw San Ong pernah berjina dengan selir ayahnya, padahal Tiaw San Ong adalah pamannya sendiri. Dia harus berhati-hati dan dia harus mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin agar tidak sampai gagal. Gagal menundukkan gadis ini berarti akan gagal semua cita-citanya. Mereka lalu menentukan waktu untuk melaksanakan latihan itu. Sumahok memilih waktu tiga malam lagi. Dia memperhitungkan bahwa malam itu cuaca akan gelap tanpa adanya bulan sedikitpun sehingga tentu malam itu keadaan di luar akan sunyi sekali. Kyoklan menyetujui dan mereka berjanji akan saling bertemu di pondok itu yang oleh Kyoklan akan dibiarkan tidak terkunci daun pintunya. Tiga malam kemudian. Malam itu memang gelap seperti sudah diperhitungkan Sumahok. Agaknya keadaan malam itu membantu rencana siasatnya. Selain tidak ada bulan, langit pun tertutup mendung sehingga bintang-bintang pun tidak nampak. Malam gelap pekat dan udara dingin membuat orang segan untuk keluar pintu. Taman rumah besar bekas kaisar itu pun sunyi sekali. Yang terdengar hanya bunyi kerik-jangkerik dan belalang malam. Karena sunyinya, tidak ada yang tahu bahwa kerik-jangkerik itu sempat terhenti sejenak dua kali karena adanya orang yang lewat memasuki taman menuju ke pondok dalam waktu yang sebentar saja selisihnya, kemudian sekali lagi kerik-jangkerik terganggu dan terhenti. Selamat malam, nona, kata Sumahok dengan sikap hormat ketika dia melihat Kyoklan memasuki pintu pondok. Dia sudah berada di situ lebih dahulu. Ruangan pondok itu cukup luas, dengan sebuah meja dan delapan buah kursi, juga sebuah dipan di sudut. Tidak banyak pelabot di ruangan itu karena memang pondok itu dibuat hanya untuk istirahat bagi si Opek dan keluarganya kalau siang terlampau terik. Melihat pemuda yang menjadi guru tidak resmi itu sudah siap dan berada di situ, Kyoklan tersenyum manis dan legalah hatinya. Hadirnya Sumahok lebih dahulu di situ berarti bahwa suasana aman dan tidak ada seorang pun mengetahui rahasia mereka malam itu. Selamat malam, To'ako. Syukurlah, engka sudah berada di sini. Nah, kita dapat segera mulai dengan latihan kita, To'ako, bagaimanapun juga, berada berdua saja dengan pemuda itu di dalam pondok yang hanya diterangi lampu gantung dari luar sehingga keadaan ruangan itu remang-remang. Pada malam hari pula, mendatangkan perasaan rikuh di hatinya, maka ia pun hendak menutupi perasaan itu dengan cepat-cepat melaksanakan latihan yang dijanjikan Sumahok kepadanya. Nanti dulu, Nona. Seperti telah ku katakan, ilmu ini merupakan ilmu keluarga Sumah, ilmu rahasia atau simpanan yang biasanya hanya diajarkan kepada anggauta keluarga turun-temurun, dan yang melatih ilmu ini haruslah minum ramuan obat untuk penguatnya, kalau tidak, dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat-syaratnya, Nona harus berjanji dan mengakui keluarga seperti lajimnya, lalu minum ramuan obat yang sudah ku persiapkan, baik, To'ako, aku sudah siap, dengan tenang Sumahok lalu mengeluarkan sebuah guci, sebuah cawan dan sebungkus obat bubuk. Dia menuangkan isi guci yang menyiarkan bau anggur yang harum ke dalam cawan, kemudian memasukkan bubuk putih dari bungkusan. Nona, mari kita berlutut untuk mengucapkan janji seperti yang diharuskan bagi anggauta keluarga yang melatih ilmu ini, katanya dan dia sendiri pun berlutut menghadap ke utara, arah bukit bayangan setan tempat tinggal keluarga Sumah. Kyoklan dengan patuh mengikutinya dan berlutut di sampingnya. Nah, peganglah cawan ini dan tirukan ucapanku, Nona, katanya. Kyoklan menerima cawan itu dan sambil berlutut, ia menirukan ucapan Sumahok. Saya Liu Kyoklan, mengaku sebagai anggauta keluarga Sumah, berjanji akan merahasiakan ilmu Lui Kong Chiang, tangan halilintar, dan tidak mengajarkan kepada orang lain kecuali anggauta keluarga Sumah. Bumi dan langit menjadi saksi dan saya memperkuat janji ini dengan minum obat penguat dari keluarga Sumah lalu Sumahok memberi isarat kepada Kyoklan untuk minum isi cawan sampai habis. Kyoklan meminumnya dengan taat. Anggur itu manis dan berbau harum bercampur bau yang aneh dan keras, membuat ia tersedak, akan tetapi isi cawan itu sudah habis diminumnya. Sumahok menerima kembali cawan kosong dan berkata lembut. Engkau akan merasa pening sedikit, akan tetapi hanya sebentar. Duduklah di atas depan itu, Nona. Kalau peningmu sudah lenyap, bersilalah di atas depan, menghadap ke dalam. Aku akan berdiri di tepi depan dan membantumu menghimpun Sinkeng dari belakang. Sikapmu dalam sama diharus seperti ini, dan pernapasan harus begini, pemuda itu memberi petunjuk dan penjelasan. Kyoklan memperhatikan petunjuk itu dengan seksama, kemudian benar saja, ia merasa agak pening maka cepat ia bangkit dan menghampiri depan, lalu duduk bersilah di atas depan, menghadap ke dalam. Ia masih mendengar betapa sumahok juga bangkit dan pemuda itu agaknya duduk di kursi. Tak lama kemudian, pemuda itu bertanya, apakah peningnya sudah hilang, Nona su sudah, to aku. Kata Kyoklan dan mendengar suara gadis itu berbisik dan tersendak, dengan napas memburu, sumahok tersenyum. Obat itu sudah mulai memperlihatkan pengaruhnya. Dia tahu benar bahwa tidak lama lagi, paling lama sejam lagi, obat itu sudah mempengaruhi seluruh tubuh dan juga hati dan pikiran gadis itu, membuatnya seperti dibakar gairah berahi, dan dia boleh berbuat apa saja terhadap gadis itu yang tentu akan disambut dengan penuh semangat tanpa penolakan sedikitpun. Bagus katanya sambil menghampiri dipan, kemudian dengan lembut dia lalu menjulurkan kedua lengannya, dan kedua telapak tangannya dia tempelkan punggung Kyoklan sambil berkata, Sekarang, tariklah napas perlahan-lahan seperti kuterangkan tadi, dan terima saja penyaluran hawa dari kedua tanganku, biarkan berkumpul di dalam tantian, titik tiga inci di bawah pusar, lalu gerakan kedua tangan seperti yang kuajarkan tadi, mulailah menghimpun tenaga sakti Lui Kong Kyoklan yang sudah tidak merasa pening kini merasa seperti dalam mimpi. Mula-mula tubuhnya seperti terbang atau terapung tanpa bobot dan rasanya nikmat bukan main, seperti diayun-ayun, kemudian ia merasa betapa dua telapak tangan yang menempel di punggungnya, mengeluarkan hawa yang hangat dan mendatangkan getaran yang menggetarkan seluruh tubuhnya, membuat ia merasa seperti digelitik dan mula-mula bulu tengkuknya meremang, lalu seluruh tubuh dan pikirannya mulai tidak karuan, tidak dapat dikendalikan. Sedikit demi sedikit, bagaikan api yang mulai membakar, ia merasakan suatu rang sengan yang luar biasa, yang membuat ia merasa tubuhnya panas, makin lama semakin panas seperti dibakar. Awuh, panas, panas, gerah. Ia mulai mengeluh, napasnya memburu dan suaranya seperti merintih. Dan suara yang halus lembut itu terdengar dekat sekali dengan telinganya, berbisik lembut. Ia tidak ingat lagi suara siapa itu akan tetapi suara itu terdengar jelas dan halus, kalau panas dan gerah mengganggumu engkau boleh membuka pakaianmu, agar terasa nyaman, agar tidak mengganggu latihanmu. Kyoklan menggeleng-geleng kepala. Nalurinya membantah dan berkeras tidak mau memenuhi keinginan hatinya yang timbul oleh bujukan itu, diperkuat oleh kegerahan yang membuat ia berkeringat. Akan tetapi karena tubuhnya seperti dibakar, akhirnya ia tidak tahan dan mulailah ia merenggut dan melepaskan pakaiannya bagian atas. Pada saat yang amat gawat itu tiba-tiba daun jendela ruangan dalam pondok itu terbuka dan sesosok tubuh manusia meloncat masuk ke dalam. Keparat Jahanam terdengar teriakan, nona Kyoklan tanda seru bayangan itu bukan lain adalah pongcin. Tentu saja sumahok terkejut bukan main dan tubuhnya sudah mencelat ke belakang dan berjungkir balik. Melihat keadaan Kyoklan yang tubuh bagian atasnya hampir telanjang dan yang bergoyang-goyang dan merintih-rintih, pongcin yang sudah banyak pengalamannya itu dapat menduga. Gadis itu terbius dan terangsang. Cepat dia meloncat dekat dan begitu tangannya menotok tengkuk Kyoklan gadis itu mengeluh dan terguling jatuh roboh miring di atas depan. Kemudian pongcin membalikan tubuh karena dia mendengar angin menyambar dasyat. Dia cepat membuat gerakan menangkis, namun terlambat. Ketika dia tadi menotok tubuh Kyoklan, tentu saja keadaannya dari belakang terbuka dan perhatiannya masih tercurah kepada Kyoklan sehingga tangkisannya agak terlambat. Duk suling di tangan sumahok telah menotok dadanya, tepat di ulu hatinya. Huk tanda seru pongcin terjengkang napasnya terasa sesak dan dadanya nyari bukan main karena suling itu memang mengandung racun yang amat hebat. Suling itu yang membuat sumahok di dunia kau kau dijuluki Toksiao Kwei, suling setan kecil. Pongcin mengerahkan tenaganya bergulingan, lalu melompat berdiri, matanya terbelalak, mukanya pucat, tangannya menuding ke arah sumahok. Kau, kau tanda seru akan tetapi sumahok sudah menerjangnya lagi, menyerang dengan suling mautnya. Pongcin mencoba untuk melawan sedapat mungkin, akan tetapi karena totokan pertama tadi telah membuat dia terluka berat, membuat napasnya sesak dan dadanya sakit sekali, perlawanannya tidak berarti bagi sumahok. Berulang kali ujung sulingnya menemui sasaran dan tubuh Pongcin kembali terjengkang atau terpelanting beberapa kali. Akhirnya, sebuah hantaman suling yang mengenai kepalanya membuat Pongcin roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Mukanya berubah kehitaman karena keracunan, dari mata, telinga, mulut dan hidungnya keluar darah. Akan tetapi matanya masih melotot memandang kepada sumahok, dan bibirnya masih bergerak-gerak, kau, kau, terkutuk kau. Dan dia pun terkulai, seorang jenderal atau panglima besar yang amat setia kepada rajanya, menemui kematian secara menyedihkan sekali. Sejenak sumahok berdiri, bergantian memandang ke arah mayat Pongcin yang menggeletak telentang di atas lantai, ke arah tubuh Kyoklan yang rebah miring di atas depan. Dia lalu mengganguk-angguk dan mulutnya tersenyum. Senyum iblis. Dia masih tersenyum ketika menghampiri depan sambil kedua tangannya membuka kancing bajunya, matanya berkilat dan senyum di mulutnya semakin keji. Menjelang pagi, gegerlah seluruh penghuni rumah besar milik bekas kaisar itu ketika sumahok berteriak-teriak, ada pembunuh. Ada penjahat keji tanda seluruh semua orang berdatangan, dan tak lama kemudian siyaotek sendiri muncul bersama beberapa orang yang bertugas menjadi pengawalnya. Mereka melihat sumahok berdiri di depan pondok dengan suling di tangan dan muka babak belur, pakaian robek-robek dan pemuda ini kelihatan kebingungan. Begitu melihat siyaotek, pemuda itu cepat maju dan berlutut di depan bekas kaisar itu. Ahaha! Kongcu, celaka, sungguh celaka tanda seru ketika melihat para pengikut siyaotek hendak memasuki pondok, dia meloncat dan menghalangi mereka. Jangan masuk! Tak seorang pun boleh masuk kecuali Kongcu ketika semua orang mundur, kembali sumahok menghampiri siyaotek dan dengan suara bercampur tangis dia berkata, Kongcu malah petaka telah menimpa orang yang paling Kongcu percaya. Sumato aku, tenanglah dan ceritakan apa yang telah terjadi siyaotek memegang pundaknya dan mengguncangnya tidak sabar. Guncangan ini agaknya membuat sumahok menjadi tenang. Kongcu, harap perintahkan semua orang mundur, dan marilah Kongcu bersama saya saja yang masuk melihat. Biarpun merasa heran, siyaotek memberi isarat kepada semua pembantunya untuk menjauh, kemudian dia pun memasuki pondok bersama sumahok. Dan apa yang dilihatnya di ruangan itu, yang kini nampak jelas karena sumahok membawa lampu penerangan dari luar masuk, membuat bekas kaisar itu terbelalak dan hampir saja dia terhuyung jatuh. Sumahok cepat memegang lengannya. Kuatkan hati paduka, Kongcu. Katanya hormat, dan sebaiknya tidak membuat ribut agar tidak semua orang mengetahui terjadinya Aibini, biar kita berdua saja yang mengetahuinya. Dengan bergantung kepada lengan sumahok, bekas kaisar itu terbelalak melihat pemandangan mengerikan di kamar itu. Pungcin menggeletak di lantai, tewas dengan mata melotot, dari telinga, mata, hidung dan mulut keluar darah. Dan yang lebih mengejutkan hatinya lagi, pakaian bekas panglimanya itu tidak karuan, selana turun dan dia hampir telanjang. Kemudian, ketika dia mengarahkan pandang matanya ke arah dipan, dia mengeluh. Adiknya, Liu Kyoklan, dengan pakaian setengah telanjang pula, telentang di atas dipan dan sekilas pandang saja. Tidak tahulah dia bahwa adiknya telah diperkosa orang dan kini dalam keadaan mati, pingsan atau tidur. Apa, apa yang telah terjadi, teriaknya lirih karena dia masih ingat untuk tidak membuat ribut. Nanti ku ceritakan, Kongcu. Sekarang yang terpenting menolong Nona Liu. Kita harus membereskan letak pakaiannya agar tidak kelihatan orang lain sebelum ia sadar dari pingsannya. Ia, ia tidak mati. Tanda tanya tidak, Kongcu. Hanya pingsan, tidak berbahaya, kata Sumahok dan dibantu oleh Siotek. Dia lalu membereskan pakaian di tubuh Liu Kyoklan yang setengah telanjang itu. Setelah pakaian gadis itu beres, Siotek mengguncang-guncang punda adiknya dan memanggil-manggil namanya. Sumahok berpura-pura ikut menggugah, akan tetapi diam-diam dia menotok bumbung gadis itu dan Kyoklan bergerak, sadar dan membuka matanya. Begitu melihat dirinya rebah di atas depan dan di situ nampak kakaknya, ia bangkit duduk dan terkejut, memandang kepada Sumahok. Koko Tanda seru-serunya bingung karena seingatnya, tadi ia melakukan latihan Liu Kong Chiang, dipimpin dan dibantu oleh Sumahok. Lalu tiba-tiba jendela terbuka, Pong Chin masuk dan ia pun tidak ingat apa-apa lagi. Dan kini tahu-tahu kakaknya telah berada di situ bersama Sumahok. Tenanglah, adikku, tenanglah, jangan ribut agar orang-orang di luar tidak tahu apa yang telah terjadi. Jahanam busuk itu tanda seru dia menuding ke arah tubuh Pong Chin. Kyoklan yang masih agak nanar itu memandang dan ia pun terbelalak. Dia, dia kenapa tanda tanya ia menoleh kepada Sumahok. Toh aku, apa yang telah terjadi? Ku ingat tadi dia meloncat memasuki kamar dan sekarang, dia, dia mati tanda tanya Kyoklan meloncat turun, akan tetapi tiba-tiba ia menahan jeritnya dan wajahnya menyeringai kesakitan. Ia merasa nyeri dan tahu bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ih, aku, kenapa? Toh aku, apa yang telah terjadi? Tanyanya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Benar, ceritakan, Sumahtoh aku, apa yang telah terjadi? Tadi tanya pula si Yau Tek. Kongcu, Nona, sebaiknya kalau kita suruh angkat dulu jenazah ini dan kita ceritakan bahwa dia tewas karena perbuatan matumata. Semua orang tahu bahwa Kuabun Huo mempunyai ilmu silat tinggi dan bahkan telah mengalahkan Paman Pou, maka mereka tentu akan percaya kalau dikabarkan bahwa yang membunuhnya adalah Kuabun Huo, Matumatu Kerajaan Chi. Dengan demikian, tidak akan terjadi banyak dugaan dan kecurigaan, kakak beradik itu hanya dapat mengangguk setuju, karena mereka masih terkejut dan tegang, apalagi Kyoklan yang kenyerian itu kini pucat sekali dan dapat menduga bahwa tentu telah terjadi hal mengelikan pada dirinya. Semua Hock lalu membuka pintu pondok dan memanggil para penjaga, menerangkan bahwa Pou Chin tewas oleh Matumatuk Wabun Huo, dan agar jenazah itu dirawat baik-baik. Dia sendiri lalu mengajak si Yau Tek dan Kyoklan kembali ke dalam rumah. Di dalam ruangan sebelah dalam yang tertutup, di mana tidak ada orang lain dapat mendengarkan percakapan mereka, mereka bertiga duduk dan kakak beradik itu mendesak agar Sumah Hock menceritakan apa yang telah terjadi. Sumah Hock memandang kepada si Yau Tek, lalu berkata dengan suara tenang. Kong Chu, sebelumnya saya harap Kong Chu suka memaafkan saya dan juga Nona Liu Kyoklan. Malam tadi, Nona Liu sedang berlatih semacam ilmu menghimpun tenaga sakti dari saya. Karena ilmu itu harus dilatih di waktu malam dan tidak boleh dilihat orang lain, terpaksa kami melakukan di dalam pondok di taman itu. Selagi kami berlatih, tiba-tiba Paman Pou Chin menerobos masuk melalui jendela. Dia menotok roboh Nona Liu dan saya demikian terkejut sehingga tidak dapat menjaga diri dan saya pun roboh tertotok dan tidak mampu bergerak sama sekali. Dia memandang kepada Kyoklan yang matanya terbelalat. Ketika itu, saya sedang menyalurkan tenaga Shin Kang untuk membantu Nona Liu, maka tenaga saya tersalur dan tidak mampu menahan ketika Pou Chin menyerang dan merobohkan saya dengan totokan. Melihat Sumah Hock berhenti bercerita dan kelihatan sedih dan bingung Kyoklan yang sudah menduga hal terburuk menimpa dirinya, segera mendesaknya. Lalu bagaimana, To'ako? Teruskan tanda seru kembali Sumah Hock nampak kebingungan, sebentar memandang kepada gadis itu, lalu kepada si Yautek, dan agaknya amat sukar baginya untuk bicara. To'ako, ceritakan, apa yang selanjutnya terjadi si Yautek mendesak pula. Saya roboh tertotok, berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan, akan tetapi tidak berhasil karena saya tertotok ketika tenaga saya tersalur. Kemudian, kemudian, si Jahanam itu, saya hanya dapat melihat saja, tidak berdanya sehingga akhirnya saya tidak kuasa melihatnya lagi, saya memejamkan mata. Apa yang dia lakukan? Cepat, jawab Sumah Hock lalu membuka pintu pondok dan memanggil para penjaga, menerangkan bahwa Po Chin tewas oleh Matematik Wa Bun Ho, dan agar jenazah itu dirawat baik-baik. Kyoklan membentak, mukanya sebentar merah, sebentar pucat, dia menggunakan kesempatan selagi saya tidak berdaya, dan selagi engkau juga ditotoknya pingsan, dia, binatang itu telah melakukan hal keji terhadap dirimu, Nona. Kyoklan menjerit dan menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis. Koma Jahanam busuk, keparat terkutuk tanda tanya ia memaki Miki dan merintih-rintih, hatinya hancur lebur. Kakaknya cepat bangkit dan merangkulnya, mencoba untuk menghiburnya. Namun sia-sia, Kyoklan terus menangis terseduh-seduh. Dua orang laki-laki itu membiarkannya melepas kedukaannya melalui tangisnya dan setelah agak meredah. Siawpek bertanya kepada Sumahok yang sejak tadi hanya menundukkan mukanya. Sumato Ako, lalu apa yang terjadi? Bagaimana Jahanam terkutuk itu dapat mampus mendengar pertanyaan kakaknya ini, biarpun masih terisak-isak, Kyoklan ikut mendengarkan. Saya berusaha keras untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan, Kongcu. Akan tetapi memang totokan itu kuat sekali sehingga saya tidak mampu menolong Nonaliu. Kemudian, Jahanam busuk itu mengakhiri perbuatannya yang terkutuk dan agaknya hendak membunuh saya agar rahasianya tidak sampai bocor. Akan tetapi, tepat pada saat dia hendak membunuh saya dengan totokan maut, saya dapat terbebas dari pengaruh totokan. Cepat saya lalu mencabut suling dan menyerangnya. Kami berkelahi dan akhirnya saya dapat merobohkan dan menewaskan manusia berwata iblis itu. Kyoklan mengeluarkan suara mengeluh, dan gadis ini lalu bangkit dan sambil menutupi muka dengan kedua tangan, ia pun berlari keluar dari ruangan itu. Siaomoy tanda seru kakaknya berseru memanggil dan mengejar. Akan tetapi gadis itu memasuki kamarnya sendiri dan menutupkan daun pintu, memalangnya dari dalam sehingga tidak ada orang lain dapat memasukinya. Kongcu, saya kira lebih baik kalau sementara ini kita biarkan saja Nonaliu melepaskan kedukaan dan kekagetannya seorang diri saja dalam kamarnya, kata sumahok yang ikut pula mengejar dan kini menyentuh lengan bekas kaisar itu. Siaopek menarik napas panjang, lalu mengeluh. Ahaha, nasib, kenapa begini buruk nasib kami sekeluarga? Airh, aku dapat membayangkan betapa hancurnya hati adikku. Kini ia ternoda, lalu bagaimana nanti masa depannya? Airh, tanda seru kembali bekas kaisar itu mengeluh panjang dan wajahnya nampak bersedih sekali. Semua itu telah terjadi, Kongcu, tidak cukup hanya untuk disedihkan saja, sumahok menghibur. Mereka berjalan kembali memasuki ruangan yang tadi. Siaopek menutupkan daun pintu dan kini mereka berdua bercakap-cakap tanpa diketahui orang lain. Airh, sumahok aku, bagaimana aku tidak akan bersedih? Tanpa ku sangka, malah petaka hebat menimpa diri kami. Adikku menderita air, diperkosa orang, dan pembantuku yang paling baik, ternyata seorang jahannam dan kini telah tewas. Adikku kehilangan kebahagiaan dan aku kehilangan pembantu yang setia, Kongcu. Memang sudah sepantasnya kalau Kongcu bersedih, akan tetapi terlalu bersedih tidak ada gunanya, bahkan kalau berlarut-larut amat tidak baik, merugikan diri sendiri. Kongcu kehilangan pembantu utama, akan tetapi saya siap untuk membantu Kongcu dengan kesetiaan yang tidak kalah besar, dan saya rela mengorbankan jiwa raga untuk membantu Kongcu sampai tercapai cita-cita. Kongcu menumbangkan kerajaan Chi dan membangun kembali kerajaan Liusawajah Siao Tek yang tadinya muram itu kini agak berseri dan dia menatap tajam wajah sumahok. Terima kasih, Sumato aku. Agak terhibur hatiku dengan kesediaanmu ini. Apalagi kalau kelak ayahmu suka pula untuk bekerja sama. Akan tetapi, ah, hatiku tak mungkin dapat melupakan nasib yang menimpa adikku. Bagaimana aku tidak akan bersedih Kongcu, kita sebagai laki-laki harus mampu bersikap tenang menghadapi segala peristiwa dan mencari jalan keluarnya, memang sudah menjadi kenyataan, walaupun hanya kita bertiga yang mengetahuinya, bahwa Nona Liu tertimpa Aibi yang akan menghancurkan masa depannya, akan tetapi hal itu pun kiranya masih dapat ditemukan jalan keluarnya, bekas kaisar itu memandang sumahok dengan sinar matu mengandung penuh pertanyaan. Bagaimana mungkin hal seperti itu dapat dicari jalan keluarnya, Tau aku Kongcu, kalau Nona Liu menikah, tentu Aibi itu akan lenyap, menikah? Tau aku, bagaimana kau dapat berkata demikian? Justru disitulah letak persoalannya. Adikku, juga aku, tentu akan menderita malu besar kalau ia menikah kemudian suaminya tahu. Tau aku, tidak akan ada keributan, tidak akan ada rasa malu kalau calon suamin Nona Liu sudah mengetahui akan Aibi itu dan suka menerima kenyataan yang ada, hem, siapa yang akan mau pria mana yang akan suka berkorban seperti itu, menikahi seorang Gai Is yang sudah. Saya mau, Kongcu, engkau tanda seru bekas kaisar itu memandang heran, akan tetapi ada sinar harapan terkandung dalam pandang matanya. Engkau, Tau aku? Tapi, engkau sendiri tahu bahkan menjadi saksi tunggal. Tau aku, saya merasa kasihan sekali kepada Kongcu, juga kepada Nona Liu. Oleh karena itu, saya bersedia untuk menutupi Aibi itu, dengan segala kerendahan hati, dengan sukarlah tentu saja kalau Nona Liu Sudi menerima saya dan kalau Paduka menyetujui. Aku? Tentu saja aku setuju sepenuhnya, bahkan aku akan berterima kasih sekali kepadamu, Tau aku. Dan tentang adikku, bagaimana mungkin ia akan menolak? Pengorbananmu ini akan menolongnya, melepaskannya dari Aib dan mendatangkan sinar terang yang baru bagi masa depannya. Aku akan segera menyampaikan kepadanya, Tau aku, agar terhibur hatinya dan tidak menjadi putus asa, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekalas Yaotek sudah menemui adiknya di dalam kamar adiknya. Karena sudah agak reda, tangisnya, Liu Koklian membukakan pintu kamarnya dan begitu kakaknya memasuki kamar ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Siyaotek, merangkul kedua kaki bekas kaisar itu dan menangis. Siyaotek mengangkat bangun adiknya, menuntunnya untuk duduk di pembaringan dan dia duduk di tepi pembaringan. Tenangkan hatimu, Liu Koklian, dan sudahlah, jangan bersedih lagi. Aku telah menemukan jalan terbaik bagiku, yang akan mencindarkan engkau dari Aib ini, gadis itu, dengan mata membengkak merah dan kedua pipi masih basah, memandang kakaknya. Ia masih belum dapat mengeluarkan kata-kata akan tetapi pandang matanya sudah mengajukan pertanyaan apa yang dimaksudkan kakaknya dengan ucapan itu. Adikku yang manis, hentikan tangismu dan dengarkan baik-baik. Kita telah mendapatkan bintang penolong, yaitu seorang pemuda yang dengan sukarlah akan menutupi Aib pada dirimu. Dia bersedia untuk menikah denganmu, menjadi suamimu yang sah, koko. Bagaimana mungkin aku? SSTTT, jangan kawatir. Dia sudah tahu akan keadaan dirimu, bahkan dia yang telah menyaksikan semua itu. Dia adalah sumahok. Ahaha tanda seru wajah gadis itu berubah kemerahan, tentu saja ia merasa malu bukan main mengenangkan bagaimana pemuda itu telah menjadi saksi yang tak berdaya. Ketika, ia dalam keadaan pingsan, diperkosa oleh Po Chin ingat, adikku. Dia kini menjadi pembantu utamaku, pengganti paman Po Chin yang ternyata menjadi jahat seperti kemasukan iblis, dan sumah toakom memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Dan selain dari itu, bukankah dia pula yang telah membalaskan sakit hatimu, telah membunuh Jahanam yang berbuat keji terhadap dirimu akan tetapi, koko, kenapa dia? Dia mau mengorbankan diri untuk menolongku. Ia meraku karena masih bimbang, tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana semua peristiwa ini terjadi demikian tiba-tiba dan mengejutkan. Tadinya, ia sebagai seorang gadis yang lincah gembira, yang masih remaja karena usianya baru 17 tahun, tiba-tiba saja telah dipaksa untuk menjadi seorang gadis dewasa yang dihadapkan pada pernikahan. Dia merasa iblis kepadaku, dan kepadamu, Xiaomoi, dan dia menawarkan diri selain untuk menggantikan Po Chin menjadi pembantuku yang setia, dia juga bersedia untuk menutupi aibmu dan menjadi suamimu. Bukankah itu hebat sekali, Xiaomoi? Dengan pengorbanan orang gagah itu, semua menjadi beres, malah petaka ini bahkan menjadi berkah. Aku mendapatkan seorang pembantu yang amat baik dan engkau mendapatkan seorang suami yang baik pula, tapi, aku, aku sebetulnya belum mempunyai keinginan untuk berumah tangga, koko, usiaku juga baru 17 tahun. Aku mengerti, adikku. Akan tetapi dalam keadaanmu seperti ini, ku rasa, ah, kita terpaksa. Bagaimana, Kiyoklan, engkau setuju, bukan? Aku harus memberi keputusan kepada sumatu aku sekarang juga agar dia tidak ragu-ragu dalam membantuku, kiranya tidak ada jalan lain bagiku kecuali menyetujui jalan keluar yang satu-satunya ini, koko. Akan tetapi, biarlah aku bicara dulu dengan dia, baru aku akan memberi keputusan, baiklah, adikku. Aku menunggu dengan sabar, dan engkau harus ingat juga keadaanku, karena aku amat membutuhkan bantuan sumatu aku dan kalau engkau menolak, mungkin gak akan merasa tersinggung. Dia menawarkan diri untuk menolong, kalau ditolak, seolah kita memandang rendah kepadanya, aku mengerti. Biar aku yang bicara sendiri dengannya, koko, demikianlah, baru dua hari kemudian, setelah Natsu Gadis itu tidak lagi membengkak dan merah, setelah lenyap bekas-bekas tangis dukanya, Ia memberi kesempatan kepada Sumahok untuk bertemu dengannya di ruangan tamu. Ia tidak mau mengadakan pertemuan dengan Sumahok di taman. Semenjak terjadinya peristiwa itu, taman dan pondoknya seolah menjadi tempat yang mengerikan bagi kioklan. Mereka duduk berhadapan di dalam ruangan tamu itu. Hati Sumahok merasa lega dan juga kagum melihat betapa gadis itu kini sudah pulih, tidak lagi terbenam dalam duka. Namun ada suatu perubahan terjadi, yaitu dalam sikapnya. Biasanya, Liu Kioklan adalah seorang gadis yang lincah jenaka dan gembira, bahkan masih agak kekanak-kanakan. Akan tetapi kini sikapnya menjadi lain, begitu tenang pendiam dan gerak-geriknya halus, seolah gadis remaja itu kini telah menjadi seorang wanita dewasa yang dapat menguasai dan mengendalikan diri. Nona Liu, kata Sumahok setelah mereka berdua duduk berhadapan agak lama dan keduanya berdiam diri saja. Liu Kioklan mengangkat muka memandang. Dua pasang mata bertemu pandang, bertaut dan akhirnya Kioklan lebih dahulu menundukkan mukanya, kedua pipinya agak kemerahan karena kembali ia teringat akan peristiwa yang amat memalukan baginya itu dan betapa pemuda di depannya ini yang menjadi saksi tunggal. Ia masih menundukkan mukanya ketika dengan suara lirih. Sumahok aku, aku telah mendengar dari kakakku tentang niatmu untuk menolong aku. Ia berhenti, sukar agaknya untuk melanjutkan. Nona, maafkan kalau engkau menganggap aku lancang. Sesungguhnya, aku memang tidak cukup berharga dan pantas untuk menjadi teman hidupmu. Sumahok dengan cerdik mengambil sikap rendah hati. To'ako, aku mendengar dari kakakku bahwa engkau bersedia melakukan itu karena engkau merasa iba kepadaku dan karena engkau ingin membebaskan aku dari aib. Benarkah itu benar sekali, Nona kata Sumahok cepat. Aku merasa amat iba kepadamu, aku ingin membebaskan engkau dari kedukaan dan keputusasaan, juga ingin melenyapkan aib yang kau derita, hening sebentar dan setelah menghela nafas beberapa kali, Liu Kyoklan mengangkat muka menatap wajah pemuda itu dan kini. Sinar matanya tajam penuh selidik. Hanya itu saja alasannya. Engkau hendak menikahiku hanya karena ingin menolongku, hanya karena engkau merasa iba kepadaku? Sepasang matu itu memandang tanpa berkedik. Tidak ada alasan lain Sumahok terkejut. Matu itu seolah dapat menjemuk hatinya. Tentu saja alasan utamanya bukan menutupai, bukan pula iba, melainkan sama sekali berlainan. Dia ingin memperistri gadis itu selain untuk mendapatkan seorang istri yang cantik jelita bekas putri istana, juga hal itu akan mengangkat derajatnya dan akan memperbesar kemungkinan diaklak menduduki jabatan tinggi. Sama sekali dia tidak merasa iba, dan seujung rambut pun dia tidak peduli akan aib yang menimpa diri Kyoklan atau gadis yang manapun juga di dunia ini. Dia seorang yang cerdik dan licik bukan main. Biarpun pertanyaan itu diam-diam mengejutkan hatinya, hanya sebentar saja dia tertegun. Segera dia tersenyum malu-malu dan berkata dengan suara lirih menggetar. Nona sebetulnya aku tidak berani mengatakan hal yang sejak dulu menjadi bisikan hatiku ini, akan tetapi, karena sekarang engkau bertanya, terpaksa aku memberanikan diri untuk mengaku terus terang. Nona Liu Kyoklan, sebelumnya maafkan aku, akan tetapi, sejak pertama kali kita berjumpa, sejak aku membantumu menghadapi Nko Leong Sin Kai itu, aku telah jatuh cinta kepadamu. Nah, lega hati ini telah mengeluarkan bisikan hatiku itu, Nona. Sejak pertama kali bertemu, aku telah jatuh cinta padamu. Akan tetapi, siapakah aku ini? Nona adalah seorang bekas putri istana, bahkan adik bekas, Kaisar, seorang putri bangsawan, dan aku, aku hanya seorang pendekar petualang, maka sampai matipun aku tidak akan berani menyatakan cintaku kepadamu. Kemudian, sungguh jahan ampau cin itu. Kemudian terjadilah malapetaka itu menimpa dirimu, Nona. Karena tidak melihat jalan keluar lain untuk menolongmu, maka aku memberanikan diri untuk menyatakan kesediaanku menikahimu. Tentu saja kalau Nona sudi menerimaku, terjadi perubahan sedikit demi sedikit pada wajah yang masih agak pucat itu. Kedua pipi itu kemerahan, metu itu bersinar dan wajahnya berseri, mulutnya dihias senyum yang ditahan-tahan. Pengakuan cinta sumahok sungguh merupakan obat amat mujarab yang dapat mengurangi rasa nyeri, pedih dan perih di hati gadis itu. Kalau pemuda itu hendak menikahinya hanya karena ibad, hanya untuk menolongnya, maka dalam hubungan itu tentu tidak ada ikatan batin, akan hambar dan seperti permainan sandiwara belaka. Akan tetapi kalau ada cinta, itu lain lagi. Dan agaknya tidak akan sukar baginya untuk mencinta pemuda itu, yang memang sudah dikaguminya sejak semula, walaupun saat itu ia belum merasakan adanya kasih sayang itu. Melihat gadis itu hanya menundukan mukanya yang kini kemerahan, metu itu tadi bersinar-sinar, dan bibir itu kini agak merekah dengan senyum malu-malu, sumahok juga tersenyum senang dan bangga, penuh kemenangan. Dia menanti sampai beberapa saat lamanya, dan melihat gadis itu agaknya sukar untuk bicara, dia pun benar-benar lembut tanpa mendesak. Bagaimana jawabanmu, Nona? Percayalah handai kata Nona merasa terlalu tinggi untuk menjadi jodohku, katakan saja terus terang dan aku tidak akan menyalahkanmu, hanya aku bersumpah selamanya tidak akan menikah dengan wanita lain. Sebaliknya, kalau Nona setuju, aku akan membahagiakanmu, Nona, dan aku akan membantu kakakmu sampai tercapai cita-cita kita bersama, yaitu membangun kembali kerajaan Li Usang, betapa muluknya janji yang diucapkan pemuda itu. Kyoklan sampai terbuai dan memejamkan mati sejenak, kemudian ketika ia membuka matanya dan mengangkat muka memandang, Sumahok melihat betapa pandang mati kepadanya itu kini sudah berubah. Demikian indah, demikian mesra. To'ako, aku menerima usulmu atau katakanlah pinanganmu dan aku berterima kasih kepadamu. Akan tetapi, aku minta agar urusan perjodohan ini ditunda sampai setahun lagi. Setahun kemudian, barulah aku bersedia untuk melangsungkan pernikahan denganmu, To'ako, diam-diam Sumahok terkejut dan kecewa. Maaf, Nona, akan tetapi mengapa kita harus menanti sampai satu tahun lagi? Apa yang menjadi halangannya harap jangan salah paham, To'ako. Terus terang saja, sejak pertama aku pun sudah kagum kepadamu, Walaupun belum ada cinta kasih seperti yang terdapat dalam perasaan hatimu kepadaku. Maka, kalau aku sekarang menerima, hal itu ku lakukan penuh kesadaran dan keikhlasan. Akan tetapi, aku pernah mengambil keputusan bahwa sebelum usiaku 18 tahun, aku tidak akan menikah. Kita masih mempunyai waktu setahun untuk saling bergaul sebagai tunangan, Dan dalam waktu itu, aku juga ingin dapat jatuh cinta kepadamu, Kepada orang yang akan menjadi suamiku selama hidupku, bukan main girangnya hati Sumahok. Tidak apa menanti setahun, karena bukan gairah berahi yang mendorongnya memperistri Kioklan. Biarpun belum menikah, kalau dia sudah menjadi tunangan gadis ini, berarti dia sudah menjadi calon adik ipar bekas kaisar, berarti dia sudah menjadi keluarga dekat. Apalagi kalau dia menjadi pembantu utama. Kedudukan tinggi sudah menanti di ambang pintu baginya. Baiklah, Nona, atau bolahkah aku menyebutmu Moimoi, Adinda, Lan Moidiak tersenyum. Kioklan juga tersenyum, kini senyum wajar yang timbul karena kelegaan dan kegembiraan hati. Tentu saja boleh, dan aku akan menyebutmu Koko, Sumah Koko. Dan kita akan lanjutkan latihan-latihan ilmu silat, ya, Koko?